Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, di dunia ini, kehidupan adalah tempat kita menanam amal dan kebaikan yang akan kita petik hasilnya di akhirat gelak Setiap amalan baik yang kita lakukan memiliki nilai dan makna yang akan membawa kita pada rahmat Allah Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah haru tentang Abid, seorang hamba yang setia beribadah berpuasa dan menjalankan amal saleh Kisah Abid ini menginspirasi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah berjuang di dunia dan berharap meraih kenikmatan tertinggi di akhirat Dalam video ini, kami akan membawakan kisah Abid yang penuh keimanan dan keteguhan dalam beribadah Di dunia, ia menjalankan puasa, sabar menahan lapar dan haus demi mengharap ridu Allah Ketika ajal menjemput, ia pun berpulang dengan harapan yang sama Ia meninggalkan dunia dalam keadaan suci dan penuh keikhlasan Dengan keyakinan akan bertemu dengan bidadari-bidadari surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang beriman Mari kita ambil hikmah dari kisah Abid ini Yang mengajarkan keteguhan hati dan kecintaan pada Allah Judul, Kisah Haru Abid Sahur di Dunia dan Berbuka Bersama Bidadari di Surga Mengharukan dan penuh inspirasi, kisah Said bin Al-Harits Pejuang yang sahur di dunia dan berbuka puasa bersama bidadari di surga Dalam sejarah Islam yang penuh dengan kisah-kisah keimanan dan pengorbanan Ada satu cerita yang menyentuh hati dan membangkitkan semangat juang bagi mereka yang mencari kebahagiaan abadi di akhirat Ini adalah kisah tentang seorang pejuang bernama Said bin Al-Harits Seorang ahli ibadah yang teguh melawan keletihan, bahkan di medan perang Said bukan hanya prajurit biasa, ia adalah sosok yang hatinya terpaut pada Allah Yang bersahur di dunia dan berbuka di surga dengan ditemani bidadari yang telah lama menantinya Kisah Said ini telah menginspirasi banyak orang sepanjang masa, terutama mereka yang mendambakan keteguhan iman di jalan Allah Peperangan Yarmuk dan Keberanian Said bin Al-Harits Pada tahun 38 Hijriah, umat Islam dihadapkan pada salah satu peperangan besar yang dikenal sebagai Perang Yarmuk yang melibatkan benturan kekuatan antara tentara Islam dan kekaisaran Romawi Perang ini merupakan ujian besar bagi kaum muslimin, karena mereka harus menghadapi musuh yang jumlahnya berkali lipat lebih besar Peperangan ini dipimpin oleh Panglima Pemberani, Mas Lamah bin Abdul Malik, yang mengerahkan pasukan muslim dari berbagai penjuru Di antara mereka adalah Said bin Al-Harits, seorang prajurit yang dikenal bukan hanya karena kekuatannya dalam bertempur, tetapi juga karena ketekunannya dalam ibadah Said dikenal sebagai pribadi yang senantiasa berpuasa dan menghidupkan malam dengan salat, bahkan di tengah kegaduhan perang Menurut catatan dari Hisham bin Yahya Al-Kinani, salah seorang saksi mata, Said tidak pernah sedikitpun mengurangi ibadahnya Dalam kondisi lelah dan penuh risiko, ia tetap bersikir, berpuasa, dan membaca Al-Quran Setiap kali Said mendapat giliran tugas, teman-temannya ingin meringankan bebannya, tetapi ia selalu menolak Said memilih untuk memikul tanggung jawab tanpa mengurangi kualitas ibadahnya sedikitpun Nasihat yang menyentuh hati Ketika melihat keteguhan Said dalam beribadah, Hisham bin Yahya Al-Kinani merasa sangat kagum sekaligus prihatin Ia mendekati Said untuk memberikan nasihat, berharap agar Said sedikit beristirahat Hisham berkata, semoga Allah merahmatimu Dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi, dan matamu juga memiliki hak yang harus engkau penuhi Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah pekerjaan menurut kesanggupan kalian Namun, jawaban Said begitu menohok Dengan tenang, Said menjawab Saudaraku, napas ini bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut Hisham terkejut mendengar jawaban Said yang penuh keyakinan ini Di tengah kesibukan dan bahaya perang, Said tetap fokus pada kehidupan akhirat Hisham hanya bisa berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk terus beribadah dengan tulus dan konsisten Penglihatan Said, pertemuan dengan bidadari surga Suatu malam yang tenang di perkemahan perang, Hisham melihat Said tertidur Di tengah lelapnya, Said tiba-tiba berbicara dan tertawa Ia mengulurkan tangan seolah meraih sesuatu, kemudian menariknya kembali sambil berbisik malam ini saja Hal ini membuat Hisham bingung Ketika Said terbangun, tubuhnya gemetar, dan ia tampak kelelahan, namun senyumnya masih menghiasi wajahnya Penasaran, Hisham bertanya tentang apa yang baru saja terjadi Awalnya Said enggan bercerita, tetapi setelah didesak, ia pun akhirnya menjelaskan Dalam tidurnya, Said mendapati dirinya didatangi dua pria rupawan yang mengajaknya berjalan menuju sebuah istana besar Istana itu dihiasi taman-taman, air mengalir, dan dipenuhi cahaya keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mereka mengajak Said untuk melihat sebuah ruangan, di mana ia bertemu dengan seorang bidadari yang mempesona Sang bidadari menyambutnya dengan senyuman dan berkata, sudah lama aku menantimu Kaget dan bahagia, Said bertanya, siapa kamu? Bidadari itu menjawab, aku adalah istrimu yang abadi di surga Terharu, Said pun mengulurkan tangan ingin menyentuhnya Namun bidadari tersebut menahan tangannya dengan lembut dan berkata, belum sekarang, wahai Said Engkau masih harus kembali ke dunia Tiga hari lagi, engkau akan berbuka puasa bersamaku di surga, insya Allah Mendengar ini, Said terbangun dari mimpinya dengan perasaan bahagia sekaligus haru Perjuangan Said di tiga hari terakhirnya Esoknya, Said bertempur dengan semangat luar biasa Nyimpi yang ia alami semalam memperkuat tekadnya untuk mencapai syahid di jalan Allah Ia tetap menjalankan puasanya, walaupun medan perang tidak memberikan kesempatan untuk beristirahat Hari pertama dan kedua, Said bertempur dengan penuh semangat, terus beribadah dan menjalankan puasanya Ia berharap agar Allah menepati janji yang diberikan kepadanya melalui mimpi itu Pada hari ketiga, mendekati waktu berbuka, seorang prajurit Romawi melepaskan anak panah yang mengenai tubuh Said Tersungkur dengan luka yang cukup dalam, Said tahu bahwa waktunya telah tiba Hisham segera mendekatinya dan berkata Selamat berbahagia, wahai Said Engkau akan berbuka di istana surga malam ini Said, yang sedang meregang nyawa, tersenyum dan berucap Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita Dengan senyuman di wajahnya, Said menghembuskan napas terakhir dalam keadaan berpuasa Ia pergi sebagai seorang syahid, memenuhi janjinya pada Allah Kepergian Said yang dikenang dengan tangis haru Berita syahidnya Said segera tersebar di antara pasukan Hisham mengumpulkan para prajurit dan menceritakan penglihatan yang Said alami sebelum wafatnya Kisah ini membuat banyak pejuang terharu Bahkan Mas Lamah bin Abdul Malik sendiri, Sang Panglima, merasa sangat kehilangan Beliau meminta Hisham yang mengetahui kisah tersebut untuk menjadi imam salat jenazah bagi Said Seluruh pasukan pun berkumpul untuk menyalatkan Said dengan penuh penghormatan dan doa Mereka menyaksikan perginya seorang pejuang yang bukan hanya bertempur dengan senjata Tetapi juga dengan keimanan yang kuat Said bin Al-Harith telah memberikan teladan bagi para muslimin tentang bagaimana hidup dan mati dalam keadaan tunduk pada Allah Meskipun berada di medan perang yang penuh ujian Inspirasi dari kisah Said bin Al-Harith Kisah Said bin Al-Harith adalah contoh yang sangat menginspirasi umat Islam Terutama bagi mereka yang ingin memperkuat iman Dengan perjuangannya, ia mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara Meskipun Said bin Al-Harith tahu betapa sulitnya beribadah dalam kondisi perang Ia tetap melakukannya karena keyakinan bahwa ganjaran dari Allah lebih besar daripada kesulitan dunia Said mengajarkan bahwa setiap detik dalam hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Melalui kesabaran, keteguhan, dan keyakinan, ia mencapai janji Allah yang paling indah berbuka bersama bidadari di surga Baginya, ibadah dan pengorbanan di jalan Allah adalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi Kisah Said ini akan terus dikenang oleh umat Islam sebagai inspirasi bahwa perjuangan di jalan Allah tidak pernah sia-sia Dalam hidup yang fana ini, Said bin Al-Harith menunjukkan bahwa kesabaran dan keikhlasan akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan sejati di sisi Allah Demikianlah kisah sahabat abid Sahabat, dari kisah abid kita belajar bahwa ibadah dan keteguhan hati untuk terus beramal saleh adalah bekal kita menuju surga Puasa yang kita jalani, salat yang kita kerjakan, serta amal-amal kebaikan lainnya tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan akan selalu membuahkan hasil yang luar biasa di akhirat Allah telah menjanjikan kenikmatan dan pertemuan dengan bidadari bagi hambanya yang taat dan istiqomah dalam ibadah Semoga kita semua mampu meneladani keteguhan abid dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya Sahabat, begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah abid ini Semoga kita semua bisa meniru keteguhannya dalam beribadah dan menjalankan amal kebaikan Mari terus berjuang untuk mencari ridha Allah, agar kelak kita bisa menikmati kenikmatan yang abadi di surga Terima kasih telah menyimak video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan hikmah dari kisah-kisah penuh makna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!